Bacaan Liturgi Minggu 8 September 2024, hari Minggu Biasa ke-23. Bacaan dari Kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusak dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sampai jumpa. Dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu. Serta berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah saja di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman. Dan ahli waris kerajaan yang telah di janjikannya kepada siapa saja yang mengasihi dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan ninjil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ, orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap. Dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit. Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya. Evvata artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu juga terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ. Supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka. Makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata. Ia menjadikan segala galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus.